Intro Halo selamat siang Sobat Impact Talk Balik lagi bersama saya Babang Host Pada hari ini hari Jumat Tanggal 12 Februari tahun 2021 Wah luar biasa banget Dan hari ini buat keturunan-keturunan Tionghoa Atau Chinese People Adalah hari yang spesial Dimana kita merayakan tahun baru Cina ya Atau di bilang tahun baru Imlek Jadi buat yang merayakannya Sekali lagi selamat merayakan Imlek GONG SIFACAI Kionghi Kionghi Dan juga yang belum Tidak merayakannya gak masalah Karena tetap diskon di e-commerce Berlaku buat semua orang Tapi jangan terlalu banyak belanja ya Dan juga buat yang gak perlu kemana-mana Jangan memanfaatkan mentang-mentang ini Akhir bulan lalu Akhir bulan Akhir minggu Minggu yang panjang lalu berakhir pekan Tetap lebih baik di rumah Kalau gak ada keperluan Demi menghindari hal yang tidak diinginkan Dan tetap jaga protokol kesehatan Ingat 5 M Mencuci tangan Memakai masker Menjauhi kerumunan Membatasi mobilisasi Dan Satu lagi M nya apa ya Mungkin Anak muda di Gereja Baptis pertama Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan Buat Sobat Impact Talk Yang pertama kali menyaksikan acara ini Jangan lupa untuk like Subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Jadi Karena kita akan mengupload Konten-konten yang Bermanfaat Untuk ketemuan rohani Pagi-pagi kita punya renungan Morning Spirit Buat Malam Harinya juga kita ada Renungan buat keluarga Impact Family Dan juga kita punya Renungan buat anak-anak Di Impact Kids Makanya terus Stay tune di Channel ini Supaya setiap kali kita Online Supaya setiap kali kita upload sesuatu Sobat Impact Talk Bisa dapet Notifikasinya Dan juga Kalau butuh dukungan doa Bisa menghubungi nomor yang ada di layar Kita akan menyampaikan Kepada orang yang tepat Dan menjaga kerahasiaan Setelah butuh dukungan doa Ada Yang mau disampaikan Kritik saran Atau mau curhat Bisa langsung ke nomor ini Itu juga ada di deskripsinya Pokoknya cek aja dulu Di deskripsinya kita Banyak sekali link kita sediakan Untuk keperluan Sobat Impact Talk Nah hari ini kita akan Berbicara Dengan dua orang narasumber Kita Yang sudah terhubung Melalui via Zoom Yaitu Afi dan Blessing Apa kabar? Afi Blessing Halo Halo Puji Tuhan sehat-sehat aja Bye Wah puji Tuhan sehat Gimana nih kabarnya Lagi sibuk ngapain? Lagi sibuk kuliah Pastinya Semester akhir Jadi ya Lagi merancang-rancang Untuk tugas akhir Dan Lagi sibuk Biasa Bareng teman Jalanin bisnis Jadi masih ngerancang sekarang Wow Bisnis masih jalan ya Terus gimana? Masih puji Tuhan Masih jalan Masih rame? Atau ada Peningkatan atau penurunan Bagaimana? Rame puji Tuhan sih Di Tengah-tengah Covid sekarang ini Terus waktu itu Beberapa minggu PSBB kan Tapi ya tetap ada aja Gak yang banyak banget sih Tapi puji Tuhan tetap ada Wah puji Tuhan ya Luar biasa tetap semangat Nah kalau Afi sendiri Lagi sibuk ngapain Vy? Aku Belakangan kan Karena lagi libur semester Jadi Ini sih Lebih ke Kesibukan organisasi Di kampus aja Dan Persiapan untuk Masuk semester baru Karena aku Senin udah masuk lagi Sekarang ini Afi Semester berapa nih Vy? Kalau boleh tahu Vy Aku masuk semester 4 Masuk semester 4 Masih Lumayan lah ya Ada 2 atau Ada 3 atau 4 lagi Tergantung kecepatan Masing-masing Betul Nah Kita mau ngomongin Tentang yang namanya Valentine Kalau boleh tahu nih ya Menurut kalian sendiri nih Apa sih Valentine Menurut kalian? Kamu dulu Kamu dulu Kalau Menurut aku Valentine Valentine sih Kalau misalnya kita cari Dari internet Ya Merujuknya Kepada kayak yang Santo Yang namanya Valentinus Valentinus Itu tuh Kalau secara generalnya Tapi kalau buat Saya sendiri Valentine itu Kayak Hari kasih sayang Jadi Hari kasih sayang Yang dirayain Oleh seluruh Manusia Yang ada di dunia Tapi bukan berarti Kita hanya melakukan Kasih sayang itu Cuma di hari Valentine Doang ya Dan tidak Tidak mengikat Kalau untuk saya Bukan Kasih sayang itu Bukan identif Dengan pasang Pria dan wanita Buat saya Buat saya Kasih sayang itu Kita bisa mengaplikasikannya Kepada orang Kepitar kita Orang tua kita Itu Valentine Buat Buat saya Atau ini Buat dia Kalau buat Afi Gimana Afi? Kalau buat aku Sebenarnya Secara sederhananya Lebih ke hari Peringatan Untuk kasih sayang Mungkin Kayak Misalkan Analoginya Kalau aku ya Kemerdekaan Kita kan Dirayakan 17 Agustus Karena kan Kita setiap hari Merdeka Ini juga sama Cuma ada Peringatan Hari spesial itu Adalah di Sama-sama Jadi memang Valentine sendiri Lebih ke Sebenarnya Kalau kita lihat Sejarahnya Memang Itu ya Diambil dari Kisahnya Si Santo Valentinos itu ya Bahwa Pengorbanan Kasih sayang Sehingga Dijadikan Seperti Hari raya Umum Atau hari peringatan Umum Untuk memperingati Sesuatu Kejadian Karena Kasih itu Benar-benar Ditunjukkan Secara nyata Nah Pertanyaannya Kalau menurut kalian Orang Kristen Boleh gak sih Ikut Perayaan Valentine Ya Boleh Karena Ya pokoknya boleh Boleh Kalau kata aku Sebenarnya gak ada Salahnya Cuma yang Selama ini Ditangkap oleh Masyarakat Gak tau luar negeri ya Kalau selama ini Ditangkap oleh masyarakat Khususnya orang Indonesia Dan ya Lingkungan sekitar Yang aku kenal Teman-teman kampus Atau teman-teman Di daerah aku Tahunya ya Valentine itu dirayakan Dengan Kita pergi jalan-jalan Sama pacar kita Kita pergi Kemana gitu Rumah makan Terus Kasih coklat Ke pasangan kita Ya Pemikirannya masih Disitu sih Cuma Kalau kita tau Valentine itu Itu adalah Hari kasa Yang Intinya pada kasih Tidak Tidak mengikat Pada pasangan Tapi bisa pada semua orang Ya gak ada Salahnya sebenarnya Konteksnya aja sih Si pola pikirnya Yang harus diperbaiki Sebenarnya Tapi sebenarnya Kalau menurut aku ya Maksudnya gak salah gitu Untuk mengekspresikan Kasih sayang Walaupun kepasangan juga Cuma yang kadang Menjadi Salah adalah ketika Kita melakukan itu Hanya pada hari Valentine Gitu Gitu sih Atau yang menjadi Sebuah alasan Untuk melakukan Yang Beratas nama kasih Sesuatu yang gak pantas Ya Itu juga Pantain Menjadi Yang salah Salah satu Yang saya tangkap sih Dulu Salah satu Kenapa Salah satu agama Di Indonesia Mengharamkan itu Menganggap hal itu Adalah hal yang tidak baik Karena seringkali Terjadi hal-hal Yang berbau Negatif Terjadi pada hari Valentine Karena Banyak orang yang Mengatakan Kasih sayang Itu dengan Mengatasnamakan Valentine ya Padahal kan Kasih sendiri Kalau kita lihat Definisinya di Alkitab Padahal Baik ya Tidak mencari keuntungan sendiri Tidak Melakukan hal yang Tidak sopan Harusnya semua Itu adalah bentuk kasihnya kita ya Oke Wah Luar biasa Kalau kalian sendiri Valentine ngapain Punya Udah punya rencana belum Nggak Nampak Saya tahu Ada dia mau pelayanan Oh Nanti udah Rencananya Mau pelayanan hari Minggu Nggak ada Rencana Kayak Mau Atau kemana gitu Berdua Kalau memang Nggak ada Ya Nggak usah dipaksain Nggak tahu ya Mungkin karena aku Dari kecil Memang Bukan tipikal Di keluarga ku juga gitu Bukan yang Hari Valentine Terus Special banget gitu Papa Bawa beli bunga Yang gimana Gitu Nggak juga Jadi Memang aku Nggak terbiasa Dengan budaya itu Jadi Bahkan Kayak waktu Misalnya Valentine pertama kita Aku ingat Kita lagi Ke Jatinangor Waktu itu kan Aku Kulai di Jatinangor Dia nganterin Karena waktu itu Bentar lagi Mau masuk semester baru kan Tahun lalu ini Kayak kita Ya udah aja gitu Naik motor Dengan kesibukan kita Nggak ada yang spesial Kayak Dinner Apa segala macem Enggak Ya karena Emang butuh Untuk pergi aja Spesialnya Dapat turat hilang Iya Ya gitu lah Maksudnya Bukan yang Dihususkan Untuk Merayakan Valentine Oke Berarti ya Orang Kristen Boleh lah ya Merayakan Valentine Ngasih kadu dikit Mau tunjukinnya Sama orang yang terkasih Mau sama pasangan Atau sama orang-orang Yang bukan pasangan Kayak orang tua juga Mungkin masalah ya Nah Kalau memang boleh Pertanyaannya Seharusnya Anak-anak Tuhan Atau orang Kristen Harusnya bagaimana sih Merayakan Valentine Kalau menurut kalian Kalau menurut Bagaimana Seharusnya orang Kristen Merayakan Valentine Seperti yang udah Dibilang di awal tadi Gak ada salahnya Kalau misalnya Kita ingin merayakan Valentine Dan kita ingin Menunjukkan Wujud kasih kita Kepada pasangan kita Tapi sekarang Kembali nih Ke kasih Yang sebenarnya itu Gimana Jadi Bukan berarti Gak boleh Ke pasangan Oh boleh Boleh banget Cuma Bagaimana sih Cara kita Menyampaikannya Bagaimana kita Bagaimana Wujud kasih itu Yang kita Sampaikan Ke pasangan kita Nah itu yang harus Benar Yang harus sesuai dengan Apa yang diinginkan Tuhan Atau misalnya Bagaimana Orang Kristen Merayakan Valentine Tidak hanya Tidak hanya melihat Itu sebagai Wujud kasih sayang Kepada pasangan Doang Tapi mungkin Kepada orang-orang Di sekitar Misalnya Kepada Teman kita Yang Jarang Bergabung Dengan kita Misalnya Gimana ya Kita persekutuan Tapi ada beberapa Teman kita yang memang Gak datang Atau Tidak bisa hadir Nah kita Menunjukkan Wujud kasih kita Bagaimana caranya Nah itu Termasuk Termasuk Merayakan Kasih sih Sebenarnya Jadi Enggak Mulu kita Memberikan coklat Dan bunga sih Betul Betul Karena memang Coklat Kalau menurut Afi Gimana Afi Kalau Aku ya Bersyukurnya Kali dari kecil Aku memang besar Di keluarga Yang Memang Takut akan Tuhan Dan juga Aktif di pelayanan Memang Sebenarnya kan Kita bisa dibilang Hampir setiap tahun Pasti ada tema Kalau gak ibadah Persekutuan Tentang valentine Tapi disana tuh Yang ditekanin adalah Kasih sayang Tuhan Dan itu Menurut aku adalah Yang terpenting Jadi Bisa dibilang Kalau buat aku pribadi Ketika hari valentine Itu Gak Apa ya Tidak demanding Untuk Pengen dong Dikasih coklat Pengen dong Dikasih bunga Gitu Enggak Tapi Kayak Mengingat Kayak diingatin lagi Kalau Tuhan Itu Mengasihi kamu Lebih dari siapapun Dan itu adalah Kasih yang Lebih dan tidak terbatas Jadi Sangat-sangat Spesial Karena itu Setiap tahun Bisa dibilang Ditekanin Di setiap Ibadah valentine Aku bersyukur Karena itu Jadi Fokusnya adalah Kasih Tuhan Betul 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 Karena valentine Sendiri Kalau kita tadi Memang kita bahas Itu adalah Hari peringatan Dimana Kasih itu Benar-benar Dinyatakan Dengan tindakan Memulai pengorbanan Apalagi Sebenarnya Tuhan Yesus sendiri Sudah pengorban buat kita Sudah beneran Melakukan yang terbaik Untuk kita Pasti Itu adalah sesuatu Yang harusnya Kita peringati Valentine itu Tadi ya Universal Bisa kemana aja Memang setuju Setuju Nah berarti Kan Gak harus selalu Sama pacar kan Ya valentine Bukan demanding Kalau kamu mengasih saya Tolong kasih saya Coklat dan bunga Bunga Padahal harusnya Kalau kata akitab Bulan kedua Dan tanggal Tanggal 14 Di bulan kedua Itu makan sayur pahit Ada yang tahu gak? Itu mah Kalau misalnya Kalau misalnya Pacarnya Bilang kayak gitu Kalau kamu mengasih Saya berikan saya Coklat dan bunga Ya Artinya sebenarnya Yang minta itu juga Gak sayang sih Karena kan itu Dia mau mata Sebenarnya Enggak Gimana ya Enggak dengan kerelaan hati Kalau misalnya Kita kasih Dengan orang lain Ya kita Dengan kerelaan hati Kita melakukan Untuk orang lain Kalau seperti itu Ya secara paksaan Gak ada kasih Sebenarnya malah Sedikit mengancam Kalau kamu gak ngasih Awas Gak usah datang ke rumah Itu jahat ya Jadi beban gitu Valentine nya Betul Memang Harus Valentine itu harus dirayakan Dengan petunjukkan kasih Dengan kerelaan Dengan sesuatu yang baik Nah kalau misalnya Tadi kan Kalau udah punya pacar Bisa nih Bisa menyatakan Kasih dengan pacar Nah ngomong-ngomong Tentang pacaran Saya mau tanya dong Menurut kalian Kapan orang Itu boleh pacaran Karena kan Valentine ini Menjadi konsumsi Kalayak ramai Bahkan dari yang Paling kecil Yang umurnya kecil Sampai yang paling besar Itu merayakan Valentine Nah kadang-kadang Berpikir bahwa Oh Valentine Saya harus punya pacar Bahkan anak kecil pun Sekarang mau Pacaran aku Tapi menurut kalian Kapan sih Waktu yang tepat Untuk bisa berpacaran Atau Boleh punya pacar Kapan Kalau aku Puji Tuhan Aku dibesarkan Di keluarga Yang udah sadar Dengan itu Jadi yang memang Sudah tahu Kalau misalnya Pacaran Terlalu dini Dan belum mengerti Tentang kualitas pacaran Ya itu gak baik Karena Saya diajarin Pacaran itu ya Berbicara tentang Komitmen Yang ujungnya Adalah Pernikahan Jadi kalau memang Misalnya Belum siap Dengan komitmen itu Dan belum tahu Kedepannya bakal ada Tujuan seperti itu Kalau masih Oh aku pacaran Supaya buat ada teman doang Aku pacaran Supaya Valentine Ada yang ngasih coklat Ngasih bunga Aku pacaran Biar Aku bisa jalan-jalan Ada yang temenin Aku keciwol Ada yang pegangin Pas aku Ya mending Jangan dulu Ya soalnya itu Kita berbicara tentang Komitmen Di pacaran Jadi Kapan Kapan kalau menurut aku Bisa pacaran Gak ada umur Pasti sih sebenarnya Tapi kalau Aku menyarankannya Ya kuliah ke atas Kenapa Seperti itu Karena Di umur seperti itu Kita udah bisa berpikir Secara rasional Kita dianggap Sudah bisa berpikir Rasional Soalnya ada beberapa juga Yang umur seperti itu Dan masih Ya belum bisa juga Untuk berpikir jangka panjang Seperti itu Jadi kalau aku sih Kuliah ke atas Si Kalau menurut kamu Ya betul Kalau aku Sebenarnya aku mirip Dari kecil pun Diajarin dan Punya prinsip Untuk Kalau Pacaran itu Tujuannya untuk Menikah Karena kan Gak sedikit Orang ya itu Tadi mikir Kayak Nikah Jauh banget Kayak ngapain Memikir nikah sekarang Ya udah aja Main-main aja Hangout bareng Segala macam Itu udah sangat Pemikiran yang umum Cuman memang Secara usia Balik lagi Itu sebenarnya Tergantung Kepibadian masing-masing Karena Apa ya Bisa dibilang Kebutuhan dan Kapasitas Setiap orang Memang beda-bedakan Tapi kalau dari Keluarga aku sendiri Memang Secara rulesnya Terlepas dari Ada pemikiran itu semua Secara rulesnya Memang aku baru Disini itu Waktu kuliah Oke oke Jadi memang Perlu Kesadaran Komitmen ya Dimana Pacaran itu Bukan sekedar Gimana nanti Tapi Sudah mulai berpikir Saya siap Nggak buat Nanti suatu hari Melangkah ke Pernikahan Tapi saya setuju Sama blessing Dimana Bahwa banyak orang Yang sebenarnya Sudah umurnya Harusnya Dianggap Sudah bisa Tapi ternyata Pada kenyataannya Belum siap Untuk mengambil Sebuah komitmen Belum siap Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang Kilihannya Sehingga Belum bisa Dianggap Mampu Untuk Berkomitmen Ya Mungkin Harus tunggu Lebih dewasa lagi Karena kedewasan itu Tidak diukur Oleh Umur Kedewasan itu Diukur oleh Cara kita Bertindak Cara kita Berpikir Spiritual kita Juga Komitmennya kita Tanggungjawabannya kita Setuju Setuju Jadi Buat Sobat Impact Talk Kalau misalnya Kepikiran Mau pacaran Ya Dilihat dulu Siap gak komitmen Punya tujuan Apa untuk pacaran Pikir panjang dulu Betul Setuju Kalau misalnya Aku bukan Bilang aku gak pernah Pacaran dulu ya Aku pernah dulu Aku jadi Ya waktu itu Bandel lah Waktu masih SMP ke atas Dan lagi mencari Jati diri Kayak gitu Dan aku memang Pernah merasakan Dan apa yang aku Dapatkan dari situ Ya gak ada Aku dapat cuma Jatuhnya jadi Boros Jatuhnya jadi Kayak Setiap hari Kayak Galau Kepikir Terus Sekolah gak bener Jadi Jatuhnya Kayak gitu Karena Prinsipnya belum ada Prinsipnya baru Melihat Ya aku butuh aja Orang disekitar aku Buat menemanin Cuma gitu doang Biar keren ya Biar keren aja Tapi ya Gak ada yang didapat Dari situ sebenarnya Betul-betul Tapi sekarang Masih boros gak Gak bisa dijawab Itu rahasia demur Itu rahasia demur Gak bisa dijawab Itu Nanti Bukan Bukan Nanti Nah itu dia Maka pentingnya Kita udah Punya prinsip dulu Kita udah bisa berpikir Secara matang Udah bisa mempertimbangkan Baik buruknya Baru pacaran Karena itu dipertimbangkan Lalu 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 Betul-betul Karena kalau misalnya kita Tadi ya Belum punya kedewasaan Ujung-ujungnya kan Hanya mencari kesenangan Hanya mencari Sesuatu yang bikin fun Mungkin Makan bareng Atau Cuman Pokoknya tujuannya Hal-hal yang menyenangkan lah Yang ngabisin lu Tanpa Sedar bahwa yang lebih terpenting adalah Komitmen Dan saling mengenal Mantap-mantap Terus kalau menurut kalian Pacaran yang sehat Harusnya ngapain sih Ngapain Apakah Pacaran yang sehat Begitu Pacaran Boleh gak aku pegang tangan kamu Atau enggak Atau seperti apa Menurut kalian sendiri Sebagai anak muda Kalian memandang pacaran yang sehat Itu seperti apa sih Siapa dulu Ayo tetap-tetapan dulu Ayo Apa-apa Kalau aku Aku ikut ini juga Karena aku ikut PA Nah buat teman-teman nih Yang nonton yang belum ikut PA nih Ayo Hubung ke kelas PA masing-masing Jadi kita bisa bertemu bareng disitu Nah Kalau dari pengalaman aku Ikut PA Waktu itu sempat ngebahas tentang PA berkencan Jadi apa aja yang boleh Apa yang tidak boleh Sesuai dengan Prinsip Dan firman Tuhan Nah kalau menurut aku pacaran yang baik Pertama Kurangi kontak visi Karena ya Kalau misalnya dari awal memang udah Kontak visi terus Itu bakal menuntut terus-terus Berkembang gitu loh Secara tidak sadar Akan terbentuk Terus kalau Pacaran yang sehat Menurut aku Sama-sama bertumbuh Jangan sampai Ini kayak Nah ini aku dapat dari PA Jadi kita kayak segitiga gitu kan Tuhan yang ada di atas Cowok dan cewek Jangan sampai kita semakin dekat Yang cowok dan cewek Tuhannya makin tinggi nih Makin jauh Makin jauh Makin jauh Yang harusnya tuh Segitiganya Yang dibawa makin dekat Yang di atas juga makin dekat Jadi sama-sama bertumbuh gitu Bertumbuh dan berbuah Buat orang-orang lain Jadi ya Itu dia jangan sampai Sebelum pacaran nih Wah dekat dengan Tuhan Rajin Apa namanya Rajin Ketua Tuhan Rajin Baca Alkitab Perenungan Setelah pacaran Malah beralih Semua Kebiasaannya itu Menjadi waktu Untuk pacaran Nah itu gak baik Jadi bagaimana Saling bertumbuh Saling bertumbuh Saling bertumbuh Kalau bisa sebelum tidur Doa bareng Kalau ada waktu Baca Alkitab bareng Tuhan bareng Itu lebih baik Itu kalau menurut aku Jadi yang memanfaatkan Waktu sih Memanfaatkan waktu Dengan sebaik mungkin Ya bukan untuk Senang-senang doang Atau jalan-jalan doang Boleh jalan-jalan Cuma ya bukan itu Jadi prioritas Kalau buat Afi sendiri Menurut Afi gimana Afi? Aku mungkin nambahin aja Karena sebenarnya Kurang lebih sama Seperti kayak gitu Secara prinsip Alkitabnya Selain itu juga Kalau menurut aku Adalah Mendukung Setiap Apa ya Mungkin Usaha Atau misalkan Bidikannya Karena gak jarang Gitu kan Orang-orang yang kayak Apa istilah ya Mungkin Posesif ya Tapi posesifnya Dalam hal yang Salah mungkin ya Kayak Mau kerja Tapi jangan dong Kan kita belum ini Belum jalan-jalan Belum diajak nonton Gitu Ya itu kan Maksudnya Memang ada waktu Untuk hal itu Tapi juga kan Kita butuh waktu Untuk berkembang Kadang ada juga orang Kayak Misalkan Gak tau Aku mungkin Ngomong ini Karena aku Memang tipikalnya Bukan anak yang jelasan Tapi mungkin ada Anak yang jelasan Kayak Kamu ngapain sih Nongrung sama temen-temen kamu Terus Ternyata dia Misalkan lagi Apa ya Istilahnya Mengembangkan Channelnya Mengembangkan Pertemanannya Yang bermanfaat Untuk Pekerjaan dia ke depan Gitu kan Apa ya Intinya sih Saling cerita Dan saling percaya Gitu Dan Apa ya Kalau aku bilang sih Jangan ngunci Harus berdua aja Karena kan Kita hidup tuh Gak cuman berdua Gitu kan Kita pun hidup tuh Nanti Kalaupun ada Mau kerja Di lingkungan gereja Lingkungan apapun Itu kan kita berhubungan Dengan orang lain Dan ketika kita Cuman bergantung Sama berdua doang Kan kayak Ya jadi gak bisa Berkembang gitu loh Membatasi Perkembangan Si pasangannya Dan menurut aku Itu adalah hal yang Gimana ya Mungkin kurang bijak Kalau bisa Membahasakannya Jadi Ya itu sih Sebenernya salah satu Yang aku baru pelajari Setelah aku berpacaran Ternyata kita harus Menurunkan Egonya kita juga Untuk kayak Oh iya Dia juga kan harus Berkembang Dia juga kan punya teman Punya kehidupan juga Selain dari Si berpacaran ini Misalnya dunia luas Perlu Betul 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 Karena memang Gak Gak seharusnya sih Sebenernya Untuk selalu berdua Bahkan di dalam Apalagi masanya Masa pacaran Masa pernikahan aja Masih harus terus Bersosial Dengan yang lain Ya tadi Dalam pelayanan Dalam pekerjaan Dalam Keseharian juga Pasti kita kan Temu sama orang lain Ya kalau terlalu Posesif Nanti jadi Orang gua Gitu kan Jadi Diam di gua Atau gak Ini punya gua Karantina Betul Setuju sih Pacaran yang sehat Lebih ke arah Gimana Misalnya punya Komunikasi yang baik Punya pengenalan yang baik Ngobrol Barang Nah kalau Lu mulai tahu nih Mau Tanya dong Kalau kalian sendiri Seminggu Ketemu berapa jam Waduh Gak apa ya Tahu sih Kalau dari aku Berapa kali luangin waktu Jadi kayak misalnya Kan aku juga Ada tanggung jawab Di kuliah Juga ada tanggung jawab Di pekerjaan Jadi kayak aku Menisihkan Sehari Dua hari Ya paling sehari Dalam satu minggu Misalnya dari siang Gitu kan Membuat main Tapi karena Lagi corona Jadi gak main Kemana-mana Gak main Jauh-jauh keluar Jadi lebih banyak foto Jadi gitu sih Di rumah lah ya Ya cuma Kalau Ya balik tadi Jangan dikurung terus Karena Kalau misalnya Aku kan Pekerjaannya Berhubungan dengan dunia bisnis Dan ketemu dengan banyak orang Dan Berbicara tentang Jadwal yang tidak menentu Jadi bisa jadi kayak Seminggu sama sekali gak ketemu Seminggu sama sekali gak ketemu Apalagi ke depannya Pengen cari Magang di perusahaan Yang mungkin saja full time Dan di luar kota Ya bisa saja gak ketemu Satu bulan Tapi sebisa mungkin Meluangin waktu Atau juga sebenarnya Sudah ada handphone Sudah bisa telpon Video call Sudah bisa ada muka juga Jadi Santai sih Oke 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 Nah ngomong-ngomong soal video call Kalau video call sehari Berapa kali Mau gak du Sebenarnya Ini ya jujurnya ya Waktu aku masih Di Jatinangor sih Hampir tiap hari ya Karena aku waktu itu Maksudnya peralihan dari aku Kan di rumah aja Maksudnya Aku anak homeschooling Yang Sehari-hari itu ada teman Gitu kan Ada orang Terus waktu itu tiba-tiba Harus ngekos sendirian Gitu Dan aku bukan tipikal Anak yang seneng nongkrol Sama teman-teman juga Jadi waktu itu Sering ditemenin sama dia Lewat video call Itu waktu aku ngekos Tapi sekarang karena Di rumah aja Bisa dibilang Jarang banget sih Paling video call Kayak kalau Mau nunjukin apa gitu 9 detik 5 detik Karena Baru sekota guys Ada makanan ya enak nih Lucu banget bentuknya nih Lihat-lihat Lihat-lihat Nah Jadi Kalau sekarang Jarang sih video call Karena kan Ketemunya lebih Sering kemaning Waktu aku lagi ngekos Paling telpon doang Telepon Tapi tetap Karena Harus tetap Jaga komunikasi Namanya pacaran Ya kalau Menurut saya sih Komunikasi harus dibangun Supaya bisa saling mengenal Tadi Kalau waktu ketemu Sesuai Kesibukan masing-masing Jangan juga Pacaran malah mengganggu Tanggung jawab kita Yang penting ya Kuliah dan Kalau blessing kan punya tanggung jawab Di Perusahaan minuman Yang sudah pernah kita datangi Jadi Sobat Impact Talk Kalau misalnya Pengen tahu blessing punya perusahaan apa Cari di playlist Impact Talk Nanti Scroll-scroll ke bawah Ditonton Ditonton Waktu itu kita lagi Ngobrol sama babang host Di kafenya blessing Waktu itu ya Jadi promosi Nah oke deh Terima kasih buat waktunya Jadi terima kasih loh Untuk Kesedihan Nah ini Tapi jangan Kemana-mana dulu Masih ada pertanyaan terakhir Buat Buat Teman-teman Maksudnya Pesan buat teman-teman Yang lagi pacaran Atau gak pacaran Gimana Menghadapi Atau Menyongsong hari Valentine Pesan Dan pesan dari kalian Untuk teman-teman Boleh dong Kasih penguatan Dan tips and trick Coba Tips and trick Tips and trick Penguatan Penguatan Kalau gak pesan Yang moral Yang mengangkat moral Oke Kalau dari aku Pesan dari aku Untuk Valentine Ingat ini Bahwa Valentine itu adalah Hari kasih sayang Yang dimana Intinya kasih Jadi Cari dulu Tuhannya Lalu Tuhan yang akan Berikan kepada kita Kalau Buat teman-teman Yang belum ada Pasangan Cari dulu Tuhannya Karena Tuhan yang akan Memberikan itu Terus Kasih datangnya Dari Tuhan Karena wujud Gimana ya Jadikan Tuhan Sebagai senter Dari kasih itu Jadi apa yang dikatakan Tuhan Itu yang dilakukan Sesuai dengan Yang dikatakan oleh Tuhan Maka Maka kita akan Dapat melakukan Kasih Yang benar Kepada orang lain Kepada Tuhan kita Kepada keluarga kita Kepada orang-orang yang ada Di sekitar kita Bayang gitu Kalau dari saya Nggak Nggak Kepada ini Sudah lengkap guys Sudah Kalau dari Afi sendiri Gimana Ya lagi-lagi Aku nambahin aja Paling Ya ingat bahwa Hari penonton itu adalah Ya Hanya sebagai simbol Peringatan doang Jadi seharusnya Nggak cuman Di tanggal 14 Februari aja Kita bilang I love you Ke orang tua kita Atau mungkin Ke kakak adik kita Dan mungkin Pasangannya juga Tapi itu harusnya Setiap hari Karena kan kita juga Memang diajarkan Untuk mengasihi Dan itu Berlakunya itu adalah Sepanjang gitu Ya cuma di hari Valentine doang Baiknya Jadi Hari-hari selanjutnya Diterusnya Iya begitu Betul Setuju-setuju Jadi memang harus Terus Menyatakan kasih kita Membuktikan kasih kita Kepada orang yang Kita sayang Memulai tindakan Bukan hanya Di Valentine saja Tapi juga Di keseharian kita Dengan memberikan dukungan Memberikan pertolongan Ya pokoknya kita Menunjukkan kasih kita Terima kasih Sekali lagi Buat Afi dan Blessing Sukses selalu Dalam kuliah Terima kasih Dan juga Sekali lagi Buat Sobat Impact Talk Yang Merayakan Imlek Selamat Merayakan Mudah-mudahan Acara Impact Talk ini bisa Sambil nunggu Jalan kemana Atau sekarang Mungkin gak jalan-jalan kemana Karena harus di rumah aja Sambil nunggu Sambil masak-masak mungkin Betul Sambil masak-masak Karena Kemarin Kita sudah bikin Acara masak-masak Tentang masakan Buat Chinese food Di rumah Jadi bisa ditonton Siapa tau Mau coba langsung resepnya Dan juga Buat Sobat Impact Talk Selamat Berribur akhir pekan Terus semangat Terus bertemu di rantuhan Saya Babang Host Dan Silahkan Dan Saya Blessing Saya Afi Kami undur diri Dadah Dadah Makasih Terus semangat